Terima kasih. Sel kanker, kemudian apa itu malignan pengatingun, penata laksana secara umum, prinsip perawatan lukanya, dan bagaimana mengontrol karakteristik dari luka kanker tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang luka kanker sebenarnya itu adalah sebagian dari perawatan kanker secara keseluruhan. Karena luka kanker bukan luka sendiri seperti luka pada umumnya ini ada human-nya di situ, ada orang di situ. Pada luka kanker ini ciri khasnya adalah karena dia penyebab utamanya adalah sel kanker. Jadi makanya kenapa tidak bisa kita treat hanya perawatan lukanya saja. Jadi harus simultan berjalan dengan modalitas terapi kanker itu sendiri. Makanya perawat yang bekerja khususnya di onkologi itu harus paham kenapa luka kanker seperti itu, kenapa terjadi akibat kemoterapi kemudian muncul luka. Nah itu kita harus memahami semuanya. Ini mohon maaf banyak gambar-gambar yang, tapi seperti ini kondisi pasien kanker di kami ya, karena kami rumah sakit terjukan nasional. Jadi memang untuk segala jenis dan bentuk luka kanker itu ada di sini ya. Kami punya poliluka, di situ ada perawat ITN juga yang bertanggung jawab. Nah itu setiap hari itu pasien bisa 30, 40, bahkan kalau ada hari libur kejepit itu bisa 50-an gitu. Dan semua kondisinya seperti ini rata-rata luka kanker itu ya. Jadi kalau kita melihat seperti ini pasti, kalau yang belum pernah lihat pasti kaget gitu ya. Panik ini harus diapain lukanya, belum lagi psikologis pasien gitu ya. Jadi buat gambaran saja teman-teman perawatan luka kanker itu sangat kompleks. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena ini yang saya bahas khusus tentang luka kanker akibat sel kankernya yang menyebar sampai ke epitel, maka yang saya bahas fokusnya hanya ke situ. Jadi kita tahu bahwa sel kanker sendiri itu berasal dari mutasi sel yang normal. Jadi sebenarnya dia bagian dari tubuh juga, cuma mengalami mutasi. Nah kalau dia mendapat lingkungan yang sesuai, sebenarnya Allah itu ciptakan tubuh kita pada saat ada sel yang tidak jelas ini ya, bermutasi ini pasti langsung dimatikan oleh sel yang sehat. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu tidak bekerja sel itu. Dan ditambah lingkungan yang mendukung seperti mungkin sering terpapar dengan radiasi atau radikal bebas, menyebabkan sel kanker itu bertumbuh, hiperplasia, kemudian dia menyebar melewati sel aslinya, dan akhirnya kalau di kulit ya sampai ke epitel. Nah ini secara umum saja, sel tumor itu tumbuhnya tidak beraturan, bertumbuh sangat cepat, dan dia bisa menembus mana saja. Kalau sel normal itu dia tidak bisa melewati barier membran, tetapi kalau pada sel kanker itu bisa menembus. Bahkan kalau dibilang, kalau kita orang masuk ruangan itu lewat pintu ya, kalau sel kanker itu nembus dinding juga bisa gitu. Jadi dia punya kemampuan untuk menyamarkan diri sehingga bisa tumbuh di mana saja. Nah jadi yang kita bahas hari ini, yang ini adalah tentang malignan wound atau luka kanker, di mana menurut Farrell dan Coil tahun 2001, luka kanker adalah luka kegerasan disebabkan oleh infiltrasi epidermis oleh sel kanker primer. Jadi memang asalnya dari situ. Atau yang metastasis, jadi misalnya asalnya di payudara menyebar ke tempat yang lain. melalui jaringan linfatik atau aliran darah. Jadi ini makanya kenapa dia sangat bisa menyebar kemana saja, karena bisa masuk ke dalam saluran linfatik ataupun aliran darah. Nah ini istilah-istilah lain mungkin kalau teman-teman lihat di beberapa literatur, ada yang bilang malignan fungatingun, ada yang bilang malignan kutaneusun, atau tumor nekrosis, atau ada juga yang bilang ulcerating cancer wound. Jadi kebayang seperti ini gambarannya secara psikologis pasiennya pasti terganggu sekali. Belum lagi di kondisi-kondisi di mana dia tidak mampu merawat sendiri. Jadi makanya poli luka kita itu selalu penuh. Karena ini luka yang sangat besar dan sulit untuk dilakukan perawatan mandiri oleh keluarga di rumah. Nah ini yang tadi saya bilang kalau luka kanker itu primary-nya artinya langsung selnya, ini seperti karsinoma sel skomosa di daerah wajah. Ini hidung nih, tapi sudah tidak berbentuk lagi ya karena tumbuh selnya di situ. Ini secara primer kita bilang. Kemudian yang tidak distant atau jauh. Misalnya ini tadinya lukanya di kankernya di payudara, kemudian menyebar sampai ke ujung jari. Atau yang dekat metastasisnya, ke kulit sekitar. Ini yang paling sering terjadi pada pasien dengan kanker payudara. Kalau teman-teman lihat ini sudah dimastektomi, sudah diradiasi, tetapi dia masih bisa nyebar ke tangan. Nah jadi tadi saya bilang perawatan kanker tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus dibarengi atau disimultan dengan modalitas terapi untuk kanker ya. Seperti kemoterapi atau ada pembedahan, radiasi, dan yang sekarang mulai berkembang hormonal imunoterapi. Nah ini beberapa modalitas yang dilakukan seperti pada pasien ini dengan pembedahan. Jadi tadinya ini luka malignan wound ya. Kemudian untuk estetiknya, jadi dokternya melakukan budah plastik. Sekarang lagi berkembang onkoplastik surgery. Jadi ditutup seperti ini. Artinya ini memang luka. Luka kansernya dibuang, kemudian di flap atau ditutup dengan kulit yang baru untuk menutup tadi ya. Ini bisa. Nah artinya ini lukanya hilang, tapi muncul adalah luka operasi. Kemudian dengan kemoterapi. Nah kalau teman-teman melihat ini awalnya gambar satu ya. Besar dan banyak jaringan nekrosis. Kemudian dilakukan kemoterapi seri ke-6 itu mengecil. Cuma karena memang kalau stadium 3 ke atas itu kan sudah stadium 3 ke atas. Artinya sudah ada penyebaran ke kelenjar limfo. Artinya tidak bisa dengan benar-benar bersih gitu. Makanya kenapa ditambah dengan kemo. Jadi ini tumbuh lagi setelah di kemoterapi. Kemudian pada saat kontrol tumbuh lagi. Karena memang datanya sudah banyak yang stadium lanjut. Bagaimana dengan radioterapi? Radioterapi sama. Ini dilakukan radiasi. Ini memang kasus yang maksudnya cukup besar ya. Cukup luas. Jadi memang proses penyembuhan atau membunuh sel kankernya itu cukup berat gitu. Untuk radioterapi pun butuh waktu gitu. Tapi kalau teman-teman lihat di sini yang tadinya jaringannya merah. Artinya jaringan sel kankernya banyak gitu ya. Masih segar-segar gitu ya di sini. Nah ini setelah diradiasi dia jadi mati atau menjadi nekrosis. Nah ini artinya timbul juga masalah baru yaitu dengan adanya nekrosis. Jaringannya jadi banyak eksudatnya. Dan biasanya akan timbul bau. Berikutnya adalah hormonal terapi. Ini beberapa jenis kanker terutama kanker payudara itu sangat terkait erat dengan penyebabnya itu hormonal. Jadi nanti pada saat di biopsi kemudian hasil biopsinya ada hormon-hormon tertentu yang terlibat. Terutama estrogen, progesteron itu kalau positifnya banyak maka bisa dipastikan pasien ini salah satu penyebab utamanya adalah karena hormonal. Maka diberikanlah terapi hormonal. Jadi bisa berdampingan dengan kemoterapi tapi rata-rata kalau hasil PA-nya banyak hormonal yang terlibat atau positifnya banyak maka pakai yang hormonal terapi saja. Nah ini kalau teman-teman lihat juga banyak jaringan nekrosisnya yang terjadi, banyak mati selnya. Cuman memang efeknya tidak secepat pada kemoterapi. Nah kalau kita lihat tadi luka-lukanya ya mudah-mudahan ini enggak ada yang mual ya, lagi puasa. Perawatannya apa gitu goals-nya ya? Goals-nya kita mau lihat apa sih untuk luka kanker seperti ini dengan besar, dengan kemungkinan sembuh yang sangat sulit. Nah jadi pada luka-luka kanker tujuannya adalah ini ya, karena not heal. Palliative care kita bilang, kenapa tadi luka sebesar itu untuk kemungkinan sembuh sangat kecil. Tapi kan kita tidak bisa bilang begitu ke pasien, bu udah enggak ada harapan lagi nih lukanya enggak akan sembuh kan enggak mungkin kita ngomong begitu. Kita tetap harus memberikan support kepada pasien. Maka yang kita fokuskan adalah perawatannya untuk quality of life. Jadi bagaimana pasien itu walaupun lukanya besar seperti itu, tetapi bisa tertutup dengan rapi, tidak menimbulkan bau, dan tidak eksudatnya kemana-mana. Jadi pasien tetap nyaman. Itu cara untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu kita enggak bisa kerja sendiri. Tadi saya bilang pasien dengan luka kanker ya karena dia punya kanker. Jadi harus ada support dari semua orang, dari semua pihak kita sebagai wound ostomy continence nurse-nya, bekerja sama dengan keluarga, dietnya juga harus diatur, caregiver di rumah kalau keluarganya, karena banyak beberapa pasien juga tidak ada keluarga di rumah yang bisa mengurus, artinya akhirnya harus ada caregiver, kemudian oncologi profesional yang lain, bahkan sampai ke palliative team. Karena ini penting sekali kita bekerja sama semua untuk membantu pasien. Yang tadi saya bilang bahwa kerja sama kita semua ini harus sama tujuannya, yaitu untuk palliation, palliation care, artinya untuk luka yang sulit untuk sembuh. Kita hanya mengontrol gejala-gejala utama saja yang terkait dengan luka kanker ini. Yaitu yang pertama namanya hemorragis atau perdarahan, odor atau bau, pain, pruritus, exudat, dan superficial infection atau biasa kita singkat HOPS. Jadi untuk luka selain, kalau untuk luka yang lain ya mungkin tidak ada ciri khas seperti ini. Makanya kenapa pengkajian luka kami di luka kanker itu kita tambahkan HOPS ini. Karena bukan saja ukuran, luas, segala macam itu. Karena sometimes ukuran dan luas untuk luka seperti tadi tidak begitu bukannya mengecilkan arti mengukur luka. Ya enggak, tapi untuk pemantauan dan evaluasinya kurang begitu kita pantau dari ukuran. Karena ukuran bisa saja makin besar. Dan itu artinya evaluasi kalau secara perawatan luka kan harusnya ukuran luka adalah mengecil. Itu artinya makanya kenapa khusus pada luka kanker kita menganut pengkajian yaitu HOPS. Jadi karena berkaitan dengan karakteristik dari luka kanker ini. Sehingga bisa meningkatkan estetik dan bagaimana pasien itu bisa menjadi nyaman, percaya diri, sehingga kualitas hidupnya meningkat. Nah ini tadi ya wound management and treatment-nya. Kita menggunakan HOPS ini, kita akan membahas satu per satu. Jadi jangan kaget kalau kita di Poliluka ya, Kak Helen yang di Darmais bersama teman-teman tim di Rawat Jalan. Kebetulan saya di Rawat Inap. Itu akan sering ketemu kayak gini-gini nih. Karena kita pasien kan dari seluruh Indonesia ya. Jadi kadang ada yang ditempelin daun, dikasih jojo gini, atau dikasih kapas. Jadi mengebersihnya susah, belum lagi ditambah baunya. Nah ini merupakan tantangan tersendiri buat teman-teman di Poli ataupun di Rawat Inap untuk merawat luka kanker. Oke kita masuk ke pengkajian luka. Di sini tetap ya lukasi luka. Ini kita sudah punya formulir pengkajian tersendiri. Nanti ada ukuran luka tetap kita ukur, warna dasar luka. Nah yang pasti ada wound karakteristik. Apakah ada perdarahan enggak? Baunya bagaimana? Nah positif 4 apa cuma 1 gitu ya. Nyeri. Nyeri ini selalu ya. Karena tanpa luka aja pasien kanker itu kesakitan. Apalagi ini teman-teman bayangkan luka seperti ini. Pasti kesakitan sekali. Proritus ini apa? Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah saya juga mau tadi Pak Mas Furi mengingatkan tentang bagaimana peri wound skin. Ini penting sekali benar. Jangan sampai lukanya sudah sebesar ini. Kemudian kulit sekitarnya yang tadinya belum ada luka karena kita tidak merawat dengan tepat terjadi maserasi. Bahkan iritasi. Jadi luka baru. Jadi kesakitan lagi pasiennya ya. Oke. Tanda vital dan pen ini juga menjadi bagian dari pengkajian kita. Nah jadi untuk konsep perawatan lukanya sendiri menggunakan modern dressing tetap moist concept ya. Karena ini sudah konsep internasional yang kita gunakan. Bahwa kalau intinya luka harus dalam kondisi moist. Kalau basah kita absorb dengan menggunakan macam-macam modern dressing ya. Saya yakin teman-teman sebagian besar pasti sudah tahu apa ini. Ada foam, ada alginat, ada hidrofiber. Kemudian kalau kering lukanya kita hidrasi dengan bahan-bahan atau modern dressing yang mengandung hidrogel. Ini bentuknya macam-macam. Dan kalau sudah lembab kita pertahankan. Ini ada beberapa banyak sekali hidrokoloid ya dalam berbagai bentuk yang gunanya untuk mempertahankan kelembaban. Nah ini tadi ya. Bagaimana kita mengatasi seperti ini kita bahas satu-satu. Untuk perdarahan atau hemorrhagic. Jadi kenapa ini bisa terjadi hemorrhagic ini? Yaitu pada pasien kanker banyak sekali terjadi gangguan dalam fungsi plateletnya. Dari tumornya sendiri mengeluarkan toksin yang bisa merusak atau menyebabkan pembeludaranya itu rapuh. Atau dari jaringan infiltrasi tumornya sendiri. Kemudian itu dari sisi tumornya. Perdaraan berikutnya juga terjadi. Bisa terjadi kalau dressing yang menempel pada luka itu kering. Terutama kita paling sering pakai kasa dulu. Dulu saya kalau belum paham itu pakai kasa. Nah pada saat bukanya lagi kalau kita tidak siram dengan benar-benar. Itu ada yang masih menempel di luka pada saat kita angkat bisa berdarah. Nah berdarahan pada luka kanker itu sangat fatal. Karena kenapa pembuluh darahnya rapuh. Jaringan sekitarnya banyak yang nekrosis. Jadi kita ngedepnya itu agak susah. Jadi makanya sebisa mungkin kita harus hindari jangan sampai terjadi berdarahan. Walaupun sudah begitu, sudah kita hati-hati segala macam ya. Cairannya kita cuci banyak. Biar buka kasannya itu tidak kering. Tetap saja bisa terjadi berdarahan spontan. Pasien batuk saja itu bisa tumornya pembuluh darah di situ pecah. Jadi memang hemerajik ini sangat buat pasien, sangat bikin panik. Kadang perawat yang tidak biasa juga jadi ikutan panik. Jadi memang ini satu gejala yang bikin semuanya pusing. Makanya ini penting sekali kita tahu bagaimana penanganannya. Kenapa bisa seperti itu? Nah ini tadi ternyata sel kanker itu atau tumor itu punya kemampuan untuk angiogenesis. Atau membuat pembuluh darah baru. Jadi dia bisa memicu pembuluh darah perifer kita untuk membentuk pembuluh darah-pembuluh darah baru untuk memberi makan tumor tadi. Makanya nanti teman-teman lihat kalau luka malignan itu walaupun jaringan nekrosis tapi masih ada pembuluh darahnya yang aktif di situ. Makanya kenapa gampang sekali berdarah. Ini teman-teman lihat ya. Merah seperti ini. Kalau kita mencucinya enggak benar atau ditekan atau kegesek dengan kasa sudah deh. Gampang sekali berdarah. Apalagi ini daerah kepala. Lihat ya. Tuh ini ya. Walaupun ini kuning ada jaringan nekrosis. Di dalamnya masih ada pembuluh darah. Makanya enggak mungkin kita nekrotomi. Yang ada bisa autolitik saja. Jadi jaringannya biar rontok sendiri. Seperti ini sangat mudah sekali berdarah. Nah apa yang bisa kita lakukan kalau kita sudah hati-hati ternyata tetap terjadi perdarahan. Karena tadi saya bilang prinsipnya perdaraan ini sebaiknya pencegahannya. Jadi kita cegah jangan sampai terjadi perdarahan. Tapi kalau pun terjadi, yang pasti pertama jangan panik ya teman-teman. Jangan panik. Kalau panik udah enggak bisa mikir apa-apa. Jadi yang selama ini kami gunakan adalah menggunakan modern dressing yaitu kalsium alginat. Alginat ini banyak fungsi utamanya sebenarnya untuk absorpsi. Tapi beberapa modern dressing itu mengandung sodium kalsium alginat. Nah ini kita tahu kalsium itu sangat berperan penting dalam proses koagulasi perdarahan. Koagulasi darah ya. Jadi dengan adanya kalsium alginat ini bisa menjadi agen hemostatik untuk perdarahan kapilar yang kecil. Jadi sangat bermanfaat sekali. Kita banyak sekali pakai di ruang perawatan kita untuk kalsium alginat ini. Jadi untuk melindungi lukanya yang tadi merah. Nah ini kita tulipin semua nih. Dengan kalsium alginat. Jadi pada saat membuka nanti mencuci balutan yang lama itu dia langsung lepas. Dia enggak akan nempel ke luka. Kemudian pada saat pencucian luka jangan gunakan air panas ataupun hangat ya. Kenapa? Karena memecu untuk vasodilatasi. Akhirnya nanti bisa pembeludarnya kebuka sangat resiko sekali tersentuh untuk jadi berdarah. Kemudian yang pasti ini ya ganti balutan dengan hati-hati. Jangan menggosok. Berikan tekanan pada lokasi kalau ada perdarahan. Ditekan. Dilihat. Mana nih pembeludarannya yang ngucur. Nah itu yang kita tekan di situ dengan menggunakan alginat. Lima menit ya. Tangan kita jangan digerak-gerakin. Nanti dia akan ke-dap sendiri. Nah pada kasus-kasus tertentu perdarahannya pada pembeludarannya yang cukup besar dan tidak berhenti-berhenti sudah kita dap tetap kerembes. Nah kita kolaborasi dengan dokter radioterapinya untuk dilakukan radiasi sito. Atau kalau pembeludarannya masih bisa diikat atau diklaim sama dokternya kita kolaborasi dengan dokter bedahnya. Nah karakter yang kedua yaitu bau. Jangan begini ya di depan pasiennya. Karena kita tahu sendiri luka pada luka kanker itu baunya berbeda ya. Baunya tuh seperti daging yang sudah membusuk gitu ya. Jadi makanya tidak semua orang tuh mau ngerawat luka kanker gitu. Cuma kalau kami di sini udah katanya sih perawat sini udah hilang saraf penciumannya. Jadi udah biasa gitu ya. Nah bau ini juga akhirnya bisa menyebabkan pasiennya jijik sendiri sama dirinya gitu. Apalagi orang sekitarnya kan. Jadi bisa menyebabkan isolasi sosial dan bahkan depresi. Nah seperti ini kan. Apalagi kalau luka pasien yang baru pertama kali datang. Oh itu smellnya luar biasa ya. Kenapa sih bisa bau seperti itu? Nah kita tahu bahwa di luka kanker ini banyak jaringan nekrosis. Ini teman-teman lihat ya warna hitam, warna kuning. Nah ini tempat hidup yang paling baik buat bakteri anaerob. Mereka fungsinya tuh dia mau mecah protein dan jaringan. Jadi bikin keluarlah udara atau gas yang baunya tidak sedap. Jadi di sini juga banyak sekali jamur yang tumbuh. Makanya dibilang fungating wound ya. Karena banyak jamur, lebih banyak jamur sebenarnya yang tumbuh yang bikin odornya jadi makin tinggi gitu ya. Ini menurut Kokran dan Jakubek tahun 2010. Nah bagaimana kita menanganinya? Alhamdulillah sama ini ya kita menggunakan yang murah meriah aja untuk luka, untuk mengatasi bau ini. Yang pasti pertama kebersihan pribadi dari pasien itu sendiri. Jadi kita juga harus pastikan nih pasiennya tetap harus mandi loh. Jangan sampai luka ada di payudara tapi ibunya tidak mandi, tidak keramas. Nah itu baunya makin menjadi-jadi ya. Jadi tetap kebersihan pribadi wajib. Kemudian pencucian luka. Jadi dengan kita mencuci dengan tepat, gak sayang-sayang itu NACL-nya. Minimal 3 botol kalau lukanya kayak gini nih ya. 3 botol NACL tuh. Biasa kurang 4 malah. Itu mengurangi bau luka udah 30-40 persen udah baunya udah hilang. Ya dengan kita mencuci yang benar. Nah kemudian kita gunakan juga sabun pencuci muka yang mengandung klorheksidin 2 persen. Jadi klorheksidin ini sudah terbukti aman untuk jaringan yang ada granulasinya. 2 persen tapinya ya. Nanti kita di-impregnated dulu di kasa. Kemudian di busanya itu baru di taruh atau disiram di atas lukanya. Jadi dengan pencucian ini mengurangi lagi bau luka. Nah untuk benar-benar mengurangi banget kita pakai metronidazol bubuk. Atau kalau yang bisa beli karena kalau yang bentuknya cair itu agak mahal ya. Kalau metronidazol bubuk itu murah meriah dan sangat efektif. Ini yang sudah kami jalankan. Ini sudah penertiannya juga. Sangat efektif untuk menghilangkan bau pada luka kanker. Di beberapa negara mereka menggunakan silver atau karkol dressing ya mengandungi. Cuman ini memang harganya mahal. Jadi tidak bisa masuk ke rumah sakit gitu ya. Makanya paling murah ini dah bubuk metronidazol. Atau kita pakai balutan yang mengandung antimikroba. Itu juga bisa mengurangi bau. Karena kita tahu asal baunya itu dari mikroba ya. Dan bagaimana kita mengganti balutan supaya eksudatnya jangan terlalu. Misalnya gini. Rata-rata kan teman-teman bilangnya ganti nanti setiap tiga hari ya. Tapi kalau hari kedua sudah basah banget ya sudah ganti saja. Karena kalau tunggu hal ketiga itu baunya akan lebih dasyat gitu ya. Nah seperti ini lihat. Ini dua hari baru. Sudah harus ganti karena eksudatnya pasti banyak. Jaringan nekrosisnya banyak. Nah HO, order udah sekarang P. P yang pertama itu adalah pain management. Kita tahu bahwa pasien kanker itu kesakitan terus ya. Tanpa luka saja mereka sudah kesakitan. Kenapa? Karena pertama ada tekanan dari tumornya. Membesar, menekan ke bagian tubuh yang lain. Itu bisa menyebabkan nyeri. Yang kedua sel kanker itu bisa merusak saraf. Karena pertumbuhan selnya yang kemana-mana dia bisa menembus saraf. Dan akhirnya merusak saraf itu. Yang ketiga apabila terjadi kerusakan kapilar dan limpatik tadi. Itu juga menyebabkan nyeri. Atau ada infeksi. Atau dermal nerve endingnya. Jadi misalnya pasien ini di dermal itu panas. Jadi dia ada di radiasi. Mengakibatkan ujung saraf-sarafnya itu juga rusak. Atau mismanage pada saat kita mengganti dressing. Penanganannya tidak tepat. Jadi misalnya membuka plasternya tidak hati-hati. Buru-buru. Nah itu kan kesakitan. Apalagi kita tahu pasien ini akan sering bulat-balik ganti balutan. Jadi yang perlu kita lakukan di sini. Pertama kita melakukan pen assessment. Pengkajian luka. Kemudian kita tahu nih skalanya berapa. Skala nyerinya nih NRS-nya. Misalnya 5 atau 6. Bahkan ada beberapa yang belum ganti balutan. Ini sudah 7 skalanya. Nah kita kolaborasi untuk penggunaan analgetik. Jadi ini rata-rata pasien cancer pasti punya obat nyerinya. Jadi kita minta untuk minum 30 menit sebelum dilakukan ganti balutan. Supaya nanti pada saat kita ganti balutan ada manipulasi untuk buka balutan lama. Cuci segala macam. Dia tidak begitu kesakitan. Kemudian gunakan dressing yang tidak menempel. Bersifat moist. Kemudian irigasi pada saat mencuci luka itu harus. Untuk anak-anak biasanya kita hangatin dulu normal salinnya dikit ya atau RL. Supaya tidak kaget. Karena kalau biasanya infus taruhnya di ruangan yang ber AC itu kan. Jadi dingin buat mereka. Jadi memicu pain juga. Jadi kita hangatkan dulu untuk anak-anak ya. Kemudian kita ciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang buat pasien pada saat ganti balutan. Dan posisi pasien pada saat ganti balutan. Nah seperti ini. Lihat ya seluruh tubuh. Ini nyeri sekali nih. Karena lukanya tipis. Gret 2. Tapi luas gitu loh. Jadi ini syarafnya pasti masih ini sekali. Kesakitan sekali ya. Yang berikutnya adalah pruritis. Pruritis ini yaitu rasa gatal. Karena disebabkan oleh aktivitas tumor. Terutama pada yang ada luka kankernya dan di kulit. Dan biasanya enggak respon walaupun dikasih anti-stamin. Nah yang perlu kita lakukan di sini adalah bagaimana memberikan hidrasi pada kulit. Misalnya dengan memberikan pelembab. Terus pasiennya harus minum cairan yang cukup. Kemudian hindari menggaruk. Sama personal hygiene sekali lagi. Nah yang berikutnya eksudat. Eksudat ini kenapa bisa terjadi? Eksudat bisa terjadi karena kalau normal blood vessel itu ada namanya ini perisides. Dia menahan supaya permeabilitas itu berjalan ada yang masuk ada yang keluar. Tetapi pada tumor blood vessel atau aliran darah di tumor dia itu hilang nih. Perisidesnya itu enggak dirusak gitu loh. Jadi enggak ada lagi yang mengontrol untuk cairan keluar dan masuk. Akhirnya semua cairan yang ada di vaskuler keluar ke intrafaskuler dan di ekstraseluler. Jadi di antara itu. Jadinya banyak eksudatnya. Makanya enggak heran pada pasien kanker dengan luka ini mereka banyak sekali terjadi luka yang eksudatnya itu meningkat. Nah kemudian ini juga dipicu oleh protease bakteri tadi ya. Bakterinya itu bisa memecah protein juga yang ada di situ. Akibatnya terjadi juga cairan. Kemudian apabila ada proses inflamasi dan permeabilitas tadi yang saya bilang ya. Kemungkinan jadi cairannya keluar dari pembuluh darah. Nah penanganannya gimana? Pertama kita harus tahu dulu jumlah, warna, bau, dan konsultasi dari eksudat. Kemudian yang paling penting sini jumlahnya memang. Jadi kita bisa tahu oh ini high eksudat nih. Karena sehari pasiennya bilang bisa ganti tiga kali gitu. Artinya kita harus mikirkan apa modern dressing atau alat-alat apa yang bisa kita gunakan untuk menampung eksudatnya. Kemudian kita lihat juga kulit di sekitar ya periwoon skinnya. Apakah ada maserasi atau iritasi. Karena tadi saya bilang jangan sampai terjadi luka baru. Kemudian kita gunakan modern dressing yang bisa menyerap. Tetapi juga ini perlu teman-teman ingat bahwa jangan menggunakan foam ya. Foam itu hanya untuk luka yang permukanya datar. Karena kita tahu dia tidak bisa mengikuti lekuk luka. Jadi jangan lagi kita sering terima tuh dari luar ada yang pakai foam gitu. Nah itu sudah tidak efektif, sudah harganya mahal tapi fungsinya tidak efektif gitu loh. Mendingan kita pakai yang alginate karena harganya lebih murah. Kemudian bisa mengikuti kontur dari luka kanker. Jadi sangat efektif. Hydrofiber juga sebenarnya bisa cuman harganya juga terlalu mahal. Dan kita tahu target dari pengobatan kanker ini kan tadi paliatif. Jadi untuk target healingnya itu adalah bukan yang utama healing. Jadi kalau hanya untuk supaya tidak bau, eksudatnya tertampung. Kita jangan terlalu juga membebankan. Apalagi ya kalau sampai membebankan pasien untuk menggunakan modern dressing yang mahal. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya tidak ada efektifitasnya. Nah ini kita untuk menambah daya serap yang lebih murah meriah. Kita pakai ini nih under pad atau popok bayi yang tadi saya kasih lihat di awalnya itu sangat efektif sekali. Karena daya serapnya tinggi, harganya murah. Jadi pasien bisa afford. Nah jadi yang pasti ini untuk kulit sekitar kita berikan hidrokoloid supaya bisa melindungi kulitnya. Kemudian frekuensi dan penggantian balutan ini juga perlu diperhatikan. Kalau memang sehari masih banyak dan harus diganti ya, terpaksa harus diganti. Jangan ditahan-tahan sampai tiga hari gitu ya. Karena itu yang salah satu menyebabkan maserasi dan iritasi pada kulit sekitar luka. Ini untuk eksudat. Ini mungkin kelihatannya lukanya kecil, tapi eksudatnya bisa banyak ya tadi. Karena dari sel tumornya sendiri memicu untuk terjadinya banyak eksudat. Nah ini yang alginat seperti ini warnanya kalau teman-teman yang belum pernah lihat. Ini seperti ini. Kemudian kulit sekitar kita bisa kasih perlindungan dengan hidrokoloid. Kalau kita tidak punya, kita bisa pakai bahan-bahan seperti zinc yang ointment ya, bentuknya minyak. Jadi kalau kena air, tidak akan langsung menyentuh ke kulit. Nah yang terakhir ada superficial infection. Nah kita tahu bahwa pada pasien kanker dengan dia menjalani kemoterapi, itu semua menurunkan daya tahan tubuhnya, terutama lecosid. Jadi sangat rentan sekali untuk terjadi infeksi. Jadi kebayangkan teman-teman ini sekarang ada luka lagi yang cukup luas. Nah itu makanya dokter-dokter sering berkolaborasi atau mengkonsul ke kita bagaimana kalau dia mau pasien mau kemo tapi masih ada lukanya. Jadi kita nanti menilai, oh ini lukanya sudah mengecil, berapa persen jadi aman untuk kemo. Supaya tadi nih, karena efek samping kemo tadi lecosidnya turun. Kalau ada luka, ada potensi port di entry untuk kuman masuk, bisa terjadi ini, fever, demam ya, bahkan infeksi. Nah ini jadi lecosidosis meningkat, bisa kita cek darah, oh lecosidnya jadi naik. Baunya menjadi, tadinya enggak bau kok jadi bau. Ini tanda-tandanya ya. Kemudian eksudatnya yang tadi bening menjadi purulen. Nah ini kita untuk lokalnya, kita perlu cuci luka dengan adekuat. Yang tadi saya bilang jangan sayang-sayang NACL-nya, pakai aja. Karena kalau bersih itu membantu sekali untuk mengurangi resiko infeksi. Kemudian diberi deman, kalau ada jaringan yang mati yang bisa kita buang, lakukan saja. Kemudian kalau bisa dan kalau punya, gunakan modern dressing yang mengandung silver sulfadiazin. Karena itu bisa mengontrol infeksi. Yang paling sering adalah pseudomonas, dari tangan kita. Ini pseudomonasnya hidup di sini, tapi kalau diluka dia jadi infeksi di situ. Dan yang pasti ini kita, kalau ada lihat tanda-tanda tadi, apalagi muncul pseudomonas, kita kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antibiotik. Nah ini kalau teman-teman yang ciri khas banget nih, pseudomonas. Warangnya hijau, baunya khas sekali. Pasti kalau yang sudah sering ganti balutan dan tahu pseudomonas itu seperti ini ya. Baunya tuh khas banget. Nah jadi, karena lukanya tadi tuh bentuknya aneh-aneh, besar-besar. Sometimes kita tuh harus mikir gimana caranya nih, supaya lukanya tuh tertutup dengan rapih. Dan pasiennya juga nyaman. Itu tuh ada jam terbang tersendiri gitu untuk bisa bikin yang bagus gitu. Apalagi kalau daerah muka tuh, aduh itu PR banget ya. Dan kalau bisa menyamarkan area luka. Nah ini ya, biasanya ada yang datang pertama kali di tempat seperti ini. Coba teman-teman pakai plastik, pakai lakban gitu ya. Karena belum ada yang bisa ngerawat mungkin di tempatnya. Nah jadi, kalau di poliluka, insya Allah pasien-pasien bisa dengan nyaman kita ganti balutan. Kemudian dia kayak pakai baju nih ya, jadi di rumah rawat jalan pun bisa. Dia pulang, nanti tiga hari kembali lagi untuk ganti. Atau di daerah leher ini ya, ini kan kalau kebuka begini kan serem ya. Tapi kalau udah tertutup ya, walaupun ada kayak kepala baru gitu. Tapi minimal nggak menyeramkan untuk orang yang ngeliat ya. Ini tim luka di poli nih ya. Luar biasa. Keren ininya, rawatannya. Nah ini juga ya. Tuh, kanan-kiri ya bagaimana dirawat sehingga tidak terlihat lagi. Kalau di muka seperti apa. Ini kan susah nih kalau kalau plastik daerah hidung. Jangan sampai hidungnya ketutup lagi, nggak bisa nafas bapaknya ya. Di atas ini ada rambut biasanya. Nah ini makanya, biasanya kita suka cukur dulu nih kepalanya. Biar rambutnya, biar plastiknya bisa nempel dengan baik. Itu semua dipikirkan di sana untuk estetik ini. Nah, sebagai perawat, mungkin teman-teman di rumah sakit lain, saya yakin pernah merawat pasien dengan kanker, luka kanker. Yang pasti kita harus selalu memberikan dukungan psikologis, selalu ada untuk pasien, tetap positif, dan menyemangati pasien itu sendiri dan keluarga. Kemudian, walaupun kita tahu lukanya ini sulit untuk sembuh, tapi kita tetap memberikan optimisme bahwa yang kita ukur adalah sekarang bukan besar kecilnya atau lukanya akan sembuh atau enggak, tapi kita bilang bahwa, Oke, ini sekarang exudatnya sudah berkurang, oh sekarang enggak ada perdarahan, kemudian, oh jaringan matinya sudah enggak ada nih, jadi baunya sudah berkurang. Itu yang menjadi patokan ya. Jadi, bukan sembuh lagi yang kita ngomongin, tapi dengan kita memberikan evaluasi seperti itu, pasien ada, oh iya lukasnya ada perbaikan, ada semangat buat dia. Dan mencari sumber pendukung bagi pasien ini penting juga, bisa sesama pasien, bisa, kalau di kami kan ada yang memakai stoma juga, itu ada koin ya, yang mendukung, men-support pasien supaya bisa menjalani hari-harinya bersama kanker ini dengan lebih baik. Ya, jadi penyembuhan luka kanker ini proses yang sangat kompleks, yang tadi saya bilang, kita enggak bisa lihat cuma hanya lukanya saja, tapi kita harus ngerti kondisi psikologis pasien, apa program sekarang yang pasien jalani untuk kansernya sendiri, bagaimana menangani manajemen perawatannya, itu semua harus dipikirkan oleh perawat. Karena kita tahu, goals dari perawatan luka kanker ini adalah paliatif, jadi fokus kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup pasien, yaitu tadi dengan tadi yang saya bilang mengevaluasi ciri khas tadi, karakteristik dari luka kanker. Saya rasa itu saja presentasi dari saya, semoga bermanfaat, saya menunggu sekali kita bisa diskusi di nanti akhir sesi ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!